Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk maju ke depan dan juga dari perwakilan dari panelis Bapak Musa Yosef Sombu untuk naik ke atas panggung. Baik, silakan ditunjukkan ke hadirin huruf A. Terima kasih. Bapak Musa akan memilih amplop huruf A di sini. Ya, ada dua amplop. Silakan kembali ke tempat duduknya Bapak panelis dan calon gubernur silakan kembali ke podium. Huruf A 3. Huruf A dengan subtema tata kelola pemerintahan. Sebagai suatu wilayah otonomi khusus Papua diperlukan sinergi antara gubernur, bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Tengah. Pertanyaannya, bagaimana saudara sebagai gubernur membangun sinergitas lintas lembaga dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah dan memajukan pembangunan di Provinsi Papua Tengah? Waktu menjawab dua menit, silakan. Pertama, Undang-Undang 15 tahun 2022 ini lahir untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah kepada rakyat. Karena dulu, OTSUS-nya satu, kemudian penyebarannya 28 kabupaten dan satu kota, terasa terlalu besar, sehingga lahirlah Undang-Undang 14, 15, 16, dan Undang-Undang 29. Itu untuk memperpendek rentang kendali. Untuk Provinsi Papua Tengah sendiri, ini adalah DOB yang baru. Nah, di dalam untuk menata birokrasi yang baik, kita ada dua bagian yang penting. Yang pertama adalah struktural. Artinya bahwa intervensi pemerintah. Kalau intervensi pemerintah, berarti pemerintah itu tidak berdiri sendiri. Ada lembaga MRP, ada lembaga DPRP, kemudian juga mitra-mitra lain yang bisa kita gandeng bersama untuk proses akselerasi percepatan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau bicara penyelenggaran pemerintahan yang baik, itu juga ada untuk struktural. Struktural itu di bidang pendidikan yang kita berbicara. Jadi mengedukasi itu sangat penting. Artinya bahwa ini DOB yang baru, kita sampai dengan hari ini untuk Provinsi Papua Tengah itu jumlah aparatur yang tersedia itu cukup normatif, kurang lebih sekitar seribu orang. Artinya seribu orang ini bekerja untuk mengelola delapan kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah ini sangat tidak mungkin kita lakukan. Karena itu gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bagaimana mengkolaborasi kerja bersama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini TNI Polri, kemudian DPR, dan juga para bupati-bupati di daerah bagaimana untuk bisa menyelaraskan proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Karena Provinsi Papua Tengah sendiri, kalau tanpa menggandeng dengan pemerintah kabupaten yang lain, saya kira sangat mustahil untuk kita menjalankan penyelenggaran pemerintahan ini. Waktunya habis, silahkan duduk kembali. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.